Intro Akademi Pariwisata Akpar Denpasar kembali melaksanakan wisuda bagi 106 lulusannya di Denpasar. Pelaksanaan wisuda juga dirangkai dengan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Denpasar dan Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer Setimik Denpasar yang sama-sama berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kertawisata. Direktur Akpar Denpasar Wayansukita menyampaikan wisuda bersama dikuti 3 lembaga pendidikan tinggi yakni Akpar Denpasar, STIA Denpasar, dan STMIK Denpasar yang merupakan lembaga peguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kertawisata. Jumlah total wisadawan mencapai 125 orang dari 6 program studi. Wayansukita menegaskan ketiga lembaga peguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kertawisata tersebut memiliki kompetensi masing-masing yang dibutuhkan dunia industri saat ini. Jadi hari ini kan kita laksanakan wisuda bersama berliasan pendidikan kertawisata dari 3 perguruan tinggi. Yang pertama adalah STIA Denpasar, yang kedua STMIK Denpasar, dan ketiga AKP Denpasar. Nah untuk total jumlah wisudawan pada hari ini, kita menyesudah 125 orang dari seluruh wisudawan ketiga perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kertawisata tersebut. Jadi dari 6 program studi, setiap 2 prodi, sedangkan AKP 2 prodi, dan STMIK 2 prodi. Jadi dari 3 perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kertawisata ini memiliki kompetensi masing-masing terlalu stilip Denpasar, itu memiliki kondisi yang biasanya adalah di bidang komputer. Sedangkan kalau di setia Denpasar, itu memiliki kompetensi bedang administrasi, begitu administrasi negara maupun administrasi bisnis. Sedangkan AKP Denpasar itu adalah memiliki kompetensi di bidang parisata dan pelotelan. Dalam kesempatan tersebut, Wayan Sukita juga menjelaskan, lulusan atau wisudawan ketiga lembaga peguruan tinggi ini, hampir 90% telah terserap dunia kerja atau dunia industri, diantaranya pada bidang komputer dan pariwisata. Selain itu, sesuai kebijakan Kementerian Riset Dikti, FIA Kedi Lembaga juga telah menerapkan kurikulum pendidikan wira usaha. Dari lulusan usiawan dari tiga peluang tinggi, peluang-peluang liasan di wilayah usaha ini, itu hampir 90% sudah terserap di bidang industri, yaitu di bidang komputer, pelisata, dan absesi. Sehingga, sesuai dengan arahan dari DIN Dikti, bahwa kita mengusahkan bagaimana lulusan itu tidak hanya mencari kerja, tapi bagaimana menciptakan tenaga kerja. Ya, jadi setiap dari tiga peluang tinggi ini memiliki kurikulum yang memang memiliki mata kurang, yaitu kewirausahaan. Jadi, itulah harapan daripada tiga peluang tinggi, nantinya dia tidak akan mencari kejajah, tapi menciptakan tenaga kerja. Wisuda bersama tiga lembaga peluang tinggi, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kertawisata, yang diadari perwakilan LL Dikti, PTS, dan PTN Sembali, juga dirangkaikan dengan penyerahan piaga penghargaan bagi wisudawan dan wisudawati dengan IPK tertinggi.